Hai semua, welcome back to my channel, aku Tresnani, salam kenal semua buat yang baru gabung di youtube channelku ini, aku khusus ngebahas tentang the law of traction, self development dan juga positivity nah topik kali ini, aku akan ngebahas tentang kalau kamu lagi menderita suatu penyakit sekarang kamu harus nonton ini, oke? let's get started nah di video kali ini, kita ngobrol aja kali ya, ringan, sharing-sharing nah jadi, kalau kalian sedang menderita penyakit tertentu saat ini, jangan patah semangat, kalian harus denger ini tapi sebelum kita ngebahas, aku mau cerita dulu ya ini, dibilang testimoni, bener juga sih jadi 10 tahun yang lalu, aku pernah divonis dokter menderita penyakit itu, penyakit sesuatu itu nah, di umurku yang masih 19 dan 20 tahun, itu aku masih kuliah di Solo, Jogja, sendirian dan aku lumayan shock, waktu itu, ketika dokter bilang kenang sesuatu, gitu kan kenapa aku bisa nge-attract penyakit itu? sebenernya, itu tidak ada apa-apa tapi, ketika ada gejala-gejala sedikit, kalian pernah gak sih? misalkan kalian sakit kepala, atau kalian ngerasa sakit di pinggang, atau dimanapun itu terus kalian google nih, kalian buka google, tiba-tiba muncul kayak tumor atau kayak ciri-ciri kanker, atau ciri-ciri apa, ngerti gak? kalian pasti pernah kan kayak gitu, kayak parno jadinya, kayak gara-gara buka google, kok penyakitnya jadi makin aneh-aneh nah, waktu itu, aku buka google, jadi aku lagi merasakan sesuatu nih adalah beberapa hari, aku buka google, semaleman, itu bener-bener yang aku baca dan aku resapin banget, aku yakinin, kalau penyakit ini tuh yang ada di google, gitu aku bener-bener kayak, yakin gitu, kayak aduh, jangan-jangan ini yang ada di google lagi eh iya deh, kayaknya bener deh, ini deh, gitu kan aku jadi yakin sendiri, gitu that's why, setelah berapa selang, berapa hari atau minggu gitu, aku baru ke dokter dan you know what, ketika aku ke dokter, bener dong, dokter bilang exactly, persis sama apa yang ada di hp, yang aku google itu aku waktu itu kan belum tau the love station ya, kayak belum tau sedalam itu, gitu kan terus sekarang aku baru sadar, kenapa dulu aku menarik penyakit itu, gitu karena aku google dan aku sangat-sangat yakini nah, dokternya bilang, kamu jangan sembarangan cari tau di google kenapa? karena semua orang tuh bisa nulis di internet bahkan orang-orang kayak iseng pengangguran, ibu rumah tangga, atau siapapun itu dah kayak bisa, mereka iseng-iseng kayak nulis di internet nah, terus udah kan, tapi karena dokter waktu itu udah terlanjur ngefonis aku penyakit yang dia bilang itu aku ngerasa kayak udah gak ada semangat kayak aku ngerasa hidupku udah mau selesai nih, gitu tapi, karena dulu akhirnya selang satu tahun, kalau gak salah aku nonton video The Secret dan aku baru mengenal low ostracian aku baru sadar waktu itu kayak, oh pantes aku nge-attract penyakit itu menjadi kenyataan karena aku waktu itu yakinin aku fokus dan aku parno ketika kamu fokus dan ketika kamu parno ketika kamu terus-terusan mikirin sesuatu yang kamu tidak ingin terjadi ya kamu menarik itu semuanya, jadi kenyataan dari situ, aku terus-terusan berpikir positif aku terus-terusan kayak menghipnotis kepalaku tapi itu aku udah sembuh ya aku udah sembuh nih akhirnya karena aku udah kayak dikasih obat segala macam aku udah sembuh dan dari situ aku terus-terusan afirmasi dan punya mindset bahwa tubuhku sehat gak ada penyakit aneh-aneh dan aku bersih kayak gitu kalau kalian sekarang lagi menderita penyakit tertentu apapun itu jangan pernah mikirin penyakitnya jangan fokus ke penyakitnya jangan mikir kayak kenapa ya aku yang kena kenapa engkau memberikan aku cobaan ini kenapa, apa salahku no, jangan tapi sebaliknya, kalian harus say thank you kalian harus bersyukur setiap pagi kalian coba ngomong kayak gini aku sangat bersyukur karena akhirnya badanku sehat penyakitku hilang akhirnya aku punya badan yang seger aku sehat sekarang, aku seger badanku bersih, tidak ada penyakit aneh-aneh terima kasih, aku sangat bersyukur atas nikmatmu ini aku sangat bersyukur masih punya tempat tinggal aku masih bisa makan, aku masih bisa bernafas aku bersyukur banget karena nikmatmu sangatlah indah Alhamdulillah, terima kasih terima kasih, aku sangat bersyukur kalian coba ngomong rasa syukur seperti itu setiap pagi selama seminggu atau sebulan nanti kalian akan ngerasa perbedaannya kalian akan ngerasa lebih plong sehat jadi itu menipu alam bawah sadar kalian dan kalian harus percaya di kepala kalau benar-benar badan kalian sehat apapun kondisi kalian saat ini kalian lagi gak bisa bangun kalian lagi gak bisa jalan kalian susah ngomong kalian susah makan atau kalian covid nih misalnya ya corona ya atau everything semuanya kalian harus say thank you nah karena berpikir negatif yang ada di kepala nih bener-bener itu aku ngerti itu mengganggu banget sumpah itu mengganggu banget kadang-kadang aku suka dapet DM nih dari temen-temen di Instagram followers yang suka nge-DM aku bahwa mereka tuh susah banget buat ngilangin negative thinking guys kalian gak sendiri aku juga dulu kayak gitu kok sebelum aku mendalami loa ya aku kayak kalian susah banget kayak menghilangkan nih negatif ini nih di kepala ini loh aku dulu sering banget sebelum kerja kantoran aku selalu bilang aku males ah kerja kantoran isinya orang-orang toksik isinya orang-orang cikutan-cikutan jahat gitu eh bener pas aku kerja kantoran aku terus-terusan menarik orang-orang jahat orang-orang toksik ke dalam hidupku kenapa kalian harus rubah negative thinking kalian karena itu sangat berbahaya temen-temen sumpah itu sangat berbahaya apa yang kalian fokuskan apa yang kalian pikirkan itu yang akan terjadi entah positif entah negatif daripada kalian menghabiskan energi mikir negatif yang ujung-ujungnya bakal terjadi lebih baik kalian menghabiskan energi kalian untuk mikirin hal-hal yang kalian inginkan hal-hal yang kalian harapkan terjadi yang kalian ingin terjadi nih ya temen-temen ya ketika kalian sekarang lagi sakit dan kalian fokuskan ke penyakitnya misalkan let's say kalian punya stroke nih di tangan tangannya gak bisa gerak atau kalian lagi covid atau kalian lagi punya kanker sesuatu gitu ya terus kalian fokusin nih ke penyakitnya itu kalian fokusin bukannya kalian makin sehat makin seger yang ada kalian makin lemah kenapa? karena energi kalian tuh kekuras gitu loh untuk mikirin hal-hal negatif hal-hal yang sebenarnya tidak kalian ingin terjadi tapi kalian terus-terusan mikirin itu energi kalian jadi low ya kan? karena depresi kalian ngerasa depresi worry dan thinking too much itu kalian jadi low nih semakin kalian fokuskan ke penyakit itu semakin sel-sel penyakit yang ada di dalam tubuh kalian ini ya kan? semakin berkembang kalian gak mau kan? nah makanya apapun yang kalian rasakan sekarang oke lupain dan kalian harus sering-sering berbahagia di rumah atau di rumah sakit kalian nonton video yang bikin kalian ketawa entah dari youtube kek entah dari tv yang bikin kalian tuh happy gitu ngobrol sama keluarga yang bikin kalian tuh happy relax nonton video youtube yang bikin kalian ketawa you know what? di penelitian kesehatan ketika kalian tertawa itu menghancurkan sel-sel penyakit yang ada dalam tubuh kalian kalau gak percaya kalian bisa google soal itu ketika kalian bersedih stress overthinking itu menambah penyakit sel-sel penyakit yang ada dalam tubuh kalian sering dengar gak sih ketika kalian stress kalian malah jadi sakit gak usah jauh-jauh deh kalau kalian lagi stress soal kerjaan nih kayak stress banget gitu ujung-ujungnya kalian sakit entah menstruasi kalian jadi telat ya kan? entah kalian tiba-tiba jadi punya tumor atau apa atau kalian aneh-aneh lah penyakit itu tapi tunggu-tunggu-tunggu aku paham banget aku percaya banget pasti dari kalian banyak yang bilang kak gak semudah itu nih aku merubah mindsetku dari yang negatif ke selalu positif aku paham paham banget paham banget tapi aku percaya kalian bisa karena aku juga kayak gitu bahkan aku mungkin dulu lebih parah dari kalian negatifnya sampai aku dirukiah dihilangin jin yang dalam tubuh aku sampai 4 kali ternyata gak ada apa-apa yang salah itu pikiran kamu sendiri jangan sampai kamu nih tubuh kamu ini dikontrol sama pikiran kamu jangan kamu yang harus kontrol pikiran kamu aku tahu ini memang tidak mudah tapi aku percaya kamu bisa pelan-pelan nanti ketika kamu udah ada di titik bisa mengkontrol pikiran kamu kamu jadi lebih bahagia ketika ada sesuatu yang bikin kamu parno paranoid misalnya kamu ngerasa sakit nih di pinggang aduh jangan-jangan ginjal kamu ngerasa sakit disini aduh jangan-jangan covid aku susah bernafas jangan ketika kamu udah ada di titik bisa mengkontrol pikiran kamu kamu langsung merubah langsung set langsung set gitu kayak enggak-enggak-enggak enggak aku baik-baik aja ini paling cuma masuk angin nanti juga sembuh kok besok juga paling sehat lagi seger lagi gitu nah kalau kalian udah pernah nonton video The Secret disitu kan dijelasin kan ada cerita kisah nyata cewek yang terkena kanker payudara dia di fondis dokter tapi bukannya dia bersedih di rumahnya dia sehari-hari nonton video-video lucu sama ayahnya jadi sehari-hari dia tertawa gitu kan nonton dan setiap harinya dia bersyukur terima kasih engkau telah menyembuhkan penyakitku aku sangat bersyukur dan aku sangat bahagia tubuhku sehat dan segar sekarang aku sangat bersyukur and you know what happen kalau gak salah ya setelah 3 bulan atau 4 bulan aku lupa lah ya di video itu ketika dia periksa ke dokter lagi di scan kan ya kanker payudaranya hilang bener-bener hilang kalian bisa nonton bener-bener sembuh jadi buat temen-temen yang nonton video ini sedang sakit atau lagi punya penyakit tertentu gitu ya jangan khawatir jangan bersedih jangan fokuskan ke penyakit itu ketika kamu fokuskan ke penyakit itu sel-sel penyakitnya makin berkembang di tubuh kamu oke jadi kamu harus selalu bahagia karena itu obatnya oke selamat berpikir positif kalian bisa aku percaya itu jangan merasa sendiri kalau ada apa-apa bisa cerita sama aku di instagram oke thank you for watching dan semangat selalu selamat menikmati